PEMBICARA 1 BPP itu stand by di semua pemerintah daerah Khususnya di Kota Makassar, di BPKD, terus di ABTT Ketika kita membutuhkan baik itu untuk kondisi darurat maupun mendesak Satuan kerja apapun bisa melakukan pengusulan rencana kebutuhan biaya Itu sementara kita susun, masuk koordinasi dulu Kalau stoknya ada dari distributor, ada dari bulog Yang program-program pemerintah itu, kita yang salurkan itu dulu Nah begitu butuh hal-hal yang tidak tersedia di pemerintah kota Atau di Satuan Kerja, kita juga lanjut tidak terbuka Ini nanti harganya dia di bawah harga pasaran? Nah ini ada namanya operasi pasar Operasi pasar itu melakukan intervensi barang Yang ketika mengelami kenaikan-kenaikan yang cukup signifikan Kita lakukan operasi pasar dengan harga-harga normal yang dipasaran Maupun dengan harga-harga yang standar Kalau pasar murah, ada namanya pasar murah yang reguler Ada juga pasar murah subsidi Pasar murah subsidi itu pemerintah melakukan pembelanjaan barang dan jasa Barang untuk diluar, dijual kepada masyarakat sasaran Ada sasarannya kalau yang subsidi Semua subsidi pasti ada sasaran Sasarannya pasaran yang kebutuhan sederhana rendah Nah itu dilakukan Dan semua ini skema kita siapkan Semua skema kita siapkan Bahkan terakhir Pak Wali sudah menggagas untuk memberi kemudahan kepada masyarakat Mendapatkan bahan pokok Nah kita kerjasama dengan distributor Begitu ya perumuluk untuk mendistribusikan bahan pokok Kebutuhan pokok masyarakat di posko-posko Makassar Recover di penurahan-pemurahan Itu sudah kita lakukan buat kemurah teknis Insya Allah segera kita bentuk kelompok-kelompok usaha Jadi ini akan membangun sirkular ekonomi Mereka juga kelompok usaha itu akan menarik daripada produk-produk UKM-UKM Dari lorong-lorong wisata Untuk disalurkan ke konsumen Sekarang kan yang naik itu Beras, agak naik Telur ini memang dia sangat volatile Sangat berfloktuasi Karena itu semuanya ini dilakukan analisa-analisa Dari bersama tim pengandalan inflasi daerah Disitu ada banyak pengetahuan setik Ada perhitungan nilai-nilai andil inflasi Andil kenaikan indeks harga konsumen Makanya kita mengarahkan ini Semua kepala kelurahan melalui camat Ini membentuk, mengarahkan masyarakat Membentuk kelompok usaha Sama saja dia membentuk warung Warung belanja Itu tidak harus bahwa semua nanti Toko mau ditian digagas bawahan itu Berapa suplai modalnya itu dari pemerintah Kita cuma kasih tahu Kalau mau jualan meras Sama minyak Sama gula Berapa siap modal Atau berapa mau di stok gitu Kesiapaan untuk menjual Oh kami siap jual 10 sat per pekan gitu Kita hukumnya distribusi Buat mereka jadi pelaku usaha Di daftar sebagai retail Dari distributor itu Ya jual Apa jaminannya Harganya itu harga yang sudah terapkan pemerintah Kalau minyak goreng Ket yang 14 Maka toko moditin akan menjual minyak goreng Dengan harga 14 ribu Untuk merek minyak kita Untuk pengawasannya Siapa tahu ada yang menanggalkan sih Yang menanggalkan sih Pak Walid Kota Makassar itu kota smart city Dibangun dengan pengembangan sistem Tadi Pak Walid sudah sampaikan Semuanya penduduk akan ada QR code-nya Mereka membelanja Siapa? Sudah tertatap Niknya Namanya Apanya namanya Data-datanya Kita lakukan pengaturan-pengaturan Yang maksimal pembelian Satu atau dua Dua pijis Per orang Atau per kakak Supaya terputar ke ini Jadi ada juga sasaran-sasarannya Tentulah Justru kalau Makassar Recover ini Petugas-petugas disitu Tahu betul warga yang beli Tahu betul ketika kamu datang ke kontenersitu Dari siapa ini? Siapa ini? Pasti Baru datang-datang Saya mau beli Satu dos Sampai jumpa